Suara.com, pendiri Partai Amanat Nasional, PAN, Amun Rais, meningatkan Presiden Jokowi agar tidak bernasib seperti Presiden Kedua Risuharto saat lonser dari kekuasaannya. Pernyataan Amun Rais disampaikan melalui akun jejaring sosial Instagram miliknya, at Amun Rais Official, Rabu, 2 Juli 2020, menanggapi kemarahan Jokowi di depan Menteri. Amun Rais mengingatkan Jokowi agar berkaca pada nasib Presiden Kedua Risuharto. Selama 32 tahun berkuasa, Suharto selalu dipuji Menterinya. Namun, ketika lonser, para Menteri tersebut tidak ada yang membela dan meninggalkannya. Saya ingatkan kepada Pak Jokowi melihatlah nasib Pak Harto dulu. Beliau 32 tahun berkuasa, semua Menterinya itu hanya menyia-iakan, memuji-muji, tidak ada Menteri yang tidak memuji, sehingga terbuai. Ujar Amun Rais dia melanjutkan, ketika gerakan rakyat sudah mengetung kekuasaan. Pak Harto sulit bertahan, semua Menterinya meninggalkan. Tidak ada lagi yang membela Pak Harto, kecuali satu orang yaitu Saadillah Mursjid. Ya Allah, jadi saya cuma mengingatkan berkacalah dari nasib Pak Harto, yang sangat kuat-kuat itu. Tapi itu pun ketika ditinggal Menterinya jadi kerupos. Itu Pak Harto, kata dia. Pun demikian, kata Amun Rais, Presiden Pertamari Soekarno juga pernah mengalami hal seperti itu, ditinggalkan Menteri saat kekuasaannya runtuh. Nah Pak Jokowi jauh lebih empeng daripada Bung Karno atau Pak Harto jadi jangan macam-macam. Kalau mau berbenah, cepatlah dan harus ikhlas, tidak usah ada sandiwara lagi, tutur Amun Rais. Kasihan, tapi tertawa Amun Rais merasa kasihan namun tertawa menanggapi amarah Presiden Jokowi kepada para menterinya saat rapat kabinet mulanya. Pewawancara menanyakan tanggapan Amun Rais soal amarah Jokowi hingga mengancam bakal melakukan reshufle dalam rapat kabinet di Istana Negara 18 Juni 2020. Kemarin tanggal 18 Juni, Pak Jokowi sempat marah-marah di depan para menteri. Menurut Pak Amun Rais sendiri melihat kejadian itu gimana Pak tanya pewawancara dalam video. Amun Rais merasa kasihan, tapi juga tertawa melihat kejadian tersebut. Bahkan, Amun Rais menyamakan peristiwa itu dengan sebuah peribahasa. Ya, saya terbit kasihan, terbit ketawa juga. Kemudian seperti menepuk air di dulang, terpercih muka sendiri juga, ujar Amun Rais ketika diwawancara saat tengah berkebon sejak semula, Amun Rais mengaku ada khawatir dengan pemilihan menteri Jokowi. Sebab, menurut dia, sepertiga menteri di kabinet Jokowi tidak memiliki sifat kerakyatan. Sejak semula, pemilihan menteri, Red, saya agak khawatir. Mungkin hampir sepertiga menteri itu, saya kira nggak ada sifat kerakyatannya, tutur Amun Rais. Pun dia menyidir sejumlah menteri Jokowi yang dimilainya tidak memiliki sifat kerakyatan yang dimaksud. Meski tidak menyebut nama, Amun Rais menyasar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Jadi seorang CEO Jokowi tiba-tiba mengurusi Kementerian Besar, Kementerian Pendidikan Nasional, Ujar Amun Rais. Pun Amun Rais, kendati tak menyebut nama, menyoroti sosok Menteri Badan Usaha milik negara, BUMN, Erick Thohir yang disebutnya sebagai pemain uang. Kemudian juga seorang yang pemain uang, pikirannya hanya uang. Bagaimana kemudian dia malah memikirkan, kalau membeli saham Inter Milan di Eropa, klub-klub basket dalam dan luar negeri, tiba-tiba mengurusi BUMN kita. Ujar dia Amun Rais melihat beberapa kemungkinan, salah satunya kemarahan Jokowi merupakan bagian dari sebuah sandiwara politik untuk mengembalikan kepercayaan publik pertama. Pak Jokowi sedang bermain sandiwara politik dengan mengaduh-aduh dan meruntih biar rakyat kembali mempercayai Pak Jokowi, mencintai beliau. Jadi, maaf, yang membuat jengkel Pak Jokowi itu adalah menterinya, sementara Pak Jokowi itu bagus sekali, Ujar Amun Rais. Namun, Amun Rais menilai kemarahan tersebut semestinya tidak dipublikasikan sehingga orang tahu. Menurut Amun Rais, publikasi tersebut malah menjadi blander untuk Jokowi. Sembaiknya tidak usah diumumkan itu. Jadi kesalahan fail, itu adalah marahnya Pak Jokowi itu terbatas, tapi dipublikasikan. Semua umat manusia tahu akhirnya seluruh dunia tahu. Umumnya malah jadi bacaklas itu, kata Amun Rais. Jika Jokowi ingin nireshufle menteri di kabinetnya, kata Amun Rais, lakukanlah dengan segera. Namun, Jokowi diingatkan agar tidak memilih menteri yang tidak kompeten kalau mau reshufle ya, silakan reshufle, tapi ya jangan pilih menteri, Red, yang begitu lagi dan harus cepat. Kalau tidak, ya sudah. Begini apa adanya, tutur Amun Rais. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Tidak ada ruginya, kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton! Enjoy! Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!